Erick Thohir, Ketua UPUM PSSI, mengiripkan dokter dari RSPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi legenda Remafsi Kurnia Mega yang mengalami sakit pada minggu 21 Mei. Menteri BOMEN ini benar-benar memenuhi janjinya untuk merawat Kurnia Mega yang sebelumnya menjual medali emasnya untuk pengobatan. Erick Thohir menyampaikan permintaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kesembuhan dari penjaga gawang timnas Indonesia tersebut. Hal itu diunggahnya dalam makun Instagram Erick Thohir pada minggu 21 Mei. Erick mengirimkan beberapa tenaga medis untuk mengetahui kondisi awal kesehatan dari Kurnia Mega. Langkah nyata diambil oleh Erick Thohir dalam pemenuhan janjinya untuk membantu pengobatan mantan penjaga gawang Singoedan tersebut. Seperti yang diketahui, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BOMEN itu pernah berujar ingin membantu Kurnia Mega. Sebelumnya, Kurnia Mega mengaku terpaksa menjual medali-medalinya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, pria yang angkerp di Sapa Antong itu masih berjuang melawan penyakit yang diritanya tersebut. Hal itu membuat Mega absen dari lapangan hijau selama enam tahun terakhir. Adik dari Mendiang, Ahmad Kurniawan tersebut juga mengaku harus memutar otak untuk menafkahi anak dan istrinya. Berbagai cara pun ia lakukan sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Termasuk dengan menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Kurnia Mega pun berharap medali dan atribut sepak bolanya bisa segera terjual. Sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta melanjutkan pengobatan penyakitnya. Erick Thohir merasa prihatin karena Kurnia Mega sedang dalam kesulitan. Sementara itu, Kurnia Mega mengalami masalah penglihatan pada tahun 2017 silam. Hal itu sekaligus membuat Kurnia harus pensiun dini ketika usianya menginjak 28 tahun. Kurnia Mega angkat bicara selesai menjual medali emas dan atributnya selama menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Keputusan tersebut ia katakan tidak mudah karena medali memiliknya mempunyai sejarah dalam perjalanan karir sebagai salah satu keeper yang disegani oleh Indonesia. Namun, himpitan keadaan membuatnya tak punya pilihan. Sang keeper mengungkapkan terpaksa menjual medali berharganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga saat ini Mega mengaku masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuatnya masih belum bisa kembali merumput ke lapangan hijau dalam enam tahun terakhir. Sedangkan kehidupan terus berputar ada anak dan istri yang harus dinafkahi. Demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga kiparasal Jakarta tersebut pun, rela melakukan berbagai cara termasuk menjual aset yang ia miliki seperti bedali dan atribut sepak bola lainnya. Hampir enam tahun terakhir tidak ada pemasukan. Terima kasih telah menonton!